hai oke teman-teman balik lagi di mandra di channel mandra official 10 jadi ini udah mau habis pertandingan ya udah masukin judul jadikan pertandingan kedua untuk hari ini dipasih babak 16 besar euro jadi ini pertandingan Jerman persus swedia eh sodiya germach dan ini lagi ada sesuai Hai gila Kasper Smeichael sep lagi one-one-one dengan kaya percaya dan bisa oleh Peter Smeichael dan ini adalah pertandingan sorry golang pertandingan Jerman persus Denmark yang dimana skor sekarang 2-0 dan kemungkinan Jerman yang akan lolos jadi langsung saja kita ke pembahasan jadi untuk starting eleven Jerman cukup menarik karena mereka tidak memainkan Florian Wirz dari awal melainkan yang Leros Leros Hane yang bermain dan tadi ada momen unik di pertengahan beberapa pertama sekitar menit 35 pertandingan diberhentikan karena hujan di Dortmund dan ya cukuplah sekitar 20 menitan lah dan ya sekarang skor 2-0 tadi gol Jerman dicetak oleh Kai Havertz melalui titik putih karena handball oleh backnya Denmark yang bernama Andersen yang dimana beberapa menit sebelum handball sebelum handball ya Denmark membuat gol melalui Denmark Denmark berhasil cetak bal melalui Andersen Jerman namun dianulir karena offsetnya Thomas Delaney kalau nggak salah cuma sepatu tipis banget dan beberapa menit kemudian Jerman berbalik berbalik unggul melalui gol penalti dari Kai Havertz yang penaltinya keren pojok kanan bawah dan ya skor skor 1-0 buat Timnas Jerman dan beberapa menit kemudian Jamal Musiala berhasil mengandakan skor dari Timnas Jerman melalui finishing yang sangat tenang dari Jamal Musiala dan ya itu dia konfirmasi Jerman berhasil melaju ke babak perempat final Euro kita lanjut lagi dan seperti yang kubilang diprediksi Jerman lelos dan akan mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari Denmark dan terbukti Denmark permain cukup bagus sangat-sangat bagus Hoilun mendapatkan dua puluh luang namun sayang-sayang-sayang Hoilun gagal memanfaatkannya untuk menjadi gol dan ya Denmark resmi tersingkir dari Euro good game buat Denmark gila nggak menyangka bahwa bahwa bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit buat Jerman dan sayang banget gila peluangnya Hoilun dua kali gitu loh satu one-on-one udah one-on-one dengan New Year dia coba chip malah ketepis terus juga tadi ada tembakan dia dibawak pertama yang udah ditangkap sama New Year ya good game lah buat hari ini game terutama pertandingannya Jerman sama Swiss pertandingan yang cukup menarik cukup intens dulu pertama baik di baik-baik di babak pertama ataupun di babak kedua Kongres buat Jerman yang udah loros ke provide final dan akan menghadapi pemenang dari laga Georgia versus Spanyol yang dimana besok kalau nggak salah juga dan torehan gol dari Jamal Musial tadi membuat Jamal juga bergabung menjadi top skor di Euro kali ini bersama main Georgia kalau nggak salah tiga gol dan ya perjalanan Jerman masih berlanjut dan apalagi ya Oh gila Nikos lotterbeck gila Hai sama Rodiger sih keren mainnya tiap duel udara yang dilakukan oleh Nikos lotterbeck pasti menang terus Rodiger gila Pantasan di Madrid begitu menonjol tampil sangat solid bersama David Raum dan juga Joseph gimmick dan itu sih yang membuat beberapa kali counter-attack and passing dari pemain pemain Denmark pokok baca semua sama Nikol Nikos lotterbeck dan juga Rodiger ya pertama permainan dari Jerman nggak dibilang jelek dibilang bagus enggak ya ada lima biasa aja sih cuma ketolong hoki aja gila itu kalau Denmark tadi unggul 1-0 melalui Anderson tuh kayaknya udah berbeda sih dan dan penalti tadi mengubah segalanya ya this is this is football every minute every second every hour is important in football so ya Jerman true to quarter panels and Denmark go home so ini sih preview review singkat bukan prib bukan preview review singkat dari pertandingan kali ini good game lah buat buat pertandingan hari ini yang dibuka dengan Italia Swiss diberangkan oleh Italia Swiss dengan 2-0 dan juga ditutup dengan pertandingan yang sangat seru antara Denmark dan juga Jerman yang juga ditutup dengan skor 2-0 jadi itu sih kita ketemu lagi besok ya di laga kalau masalah laga England main dengan Salapakia dan juga Georgia versus kalau nggak persalah Georgia versus Spanyol jadi nggak tahu kenapa TV nya tiba-tiba mati jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton review ya review pertandingan kali ini jangan lupa untuk like subscribe comment and see you the next video bye teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih